Belum, belum. Kan waktu itu kan kita memang merekomendasikan, menyebut pertama kali nama Bapak Alun itu kan sebagai calon wakil gubernur di Jakarta. Tapi seminggu setelahnya kan kami mengeluarkan juga surat instruksi, tulisannya waktu itu bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur. Nah otomatis karena memang kita sudah punya kecenderungan atau sudah golkar ya mengusung di ruang kamil, maka tiket yang untuk bakal calon gubernurnya kan sudah invalid. Jadi tinggal bakal calon wakil gubernur. Nah nanti kita akan bicarakan sama-sama. Ya bisa saja nama-nama yang selama ini sudah berkembangkan saya juga waktu itu mendorong ya supaya teman-teman Kuala Indonesia Maju juga memunculkan kader-kadernya. Ya muncullah nama Pak Kaisa dari PSI, kemudian kita mengusulkan tambahan namanya Pak Yusuf Hamka, kemudian PAN waktu itu mengusulkan Ibu Zita. Nah saya waktu itu mendorong kan ada gerina namanya Pak Adhiza Patria gitu. Nah nanti nama-nama itu mungkin juga termasuk yang akan digodok di dalam pembahasan siapa yang akan menjadi calon wakil gubernur ya Pak Ridwan Kambil. Bersama dengan partai politik yang berada di Kuala Indonesia Maju maupun yang nanti akan bergabung. Ya kami membuka diri, kan Golkar udah mengusung calon gubernurnya ya. Nah kami lebih menyerahkan lah kepada partai-partai politik yang lain ya, terutama yang ada di Kuala Indonesia Maju, Gerindra, Demokrat, PAN gitu ya. Terus nanti kalau misalnya ada yang bergabung ya kami menerima saja. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.